Kementerian Parekraf berkolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan stakeholder memastikan kesiapan industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menghadapi mudik dan musim libur lebaran tahun 2024. Melalui kolaborasi ini diharapkan jumlah pemudik yang diprediksi naik signifikan dapat terlayani dengan menghadirkan mudik aman dan nyaman. Tak hanya itu, Menparekraf Sanjaga Uno dalam weekly brief juga akan menyiapkan ekosistem industri parekraf mulai dari akomodasi, transportasi, dan atraksi. Kita perlu antisipasi karena ini pertama kali dalam 4 tahun terakhir kita telah mengakhiri masa pandemi. Berarti jumlah dari pergerakan ini kan akan naik secara signifikan. Tidak ada lagi ada pembatasan-pembatasan. Jadi harapannya semua pihak berkolaborasi untuk sama-sama mempersiapkan agar mudik ini aman. Kami juga berkoordinasi dengan para pihak menyiapkan platform SISPARNAS, Sistem Informasi Pariwisata Nasional, di mana di sana juga terpotret data-data secara real time, terutama untuk beberapa destinasi yang indikasinya kuat dikunjungi oleh para pemudik ya, yang tentu saja akan berkunjung kepada destinasi-destinasi unggulan di daerahnya. Kemenparekraf mengimbau para pengelola destinasi wisata agar terus menerapkan CHSE, Clean Lines, Health, Safety, dan Environmental Sustainability untuk memastikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dari Jakarta, Fakih Satio, Ainews melaporkan.